Kelas 8 Guru Gelu Merdeka, kita masuk pada halaman 112. Apakah kamu tahu? Nah ini, apakah kamu adalah seorang teman yang baik? Di berikut ini adalah daftar yang menjadikan seseorang itu menjadi teman yang baik. Ya ini dia daftarnya. Apa-apa saja, teman yang baik itu adalah orang yang akan ada untuk kamu apapun yang terjadi. Dan akan selalu mendukungmu ketika keadaan menjadi sulit. Dalam keadaan sulit, dia ada. Nah seperti itu. Kemudian, seorang teman yang baik itu akan menenangkan kamu ketika kamu sedang ibah hati atau sedang menangis. Kemudian, teman yang baik itu akan tertawa dengan kamu dan membuatmu selalu tersenyum. Kemudian, seorang teman yang baik itu, dia itu cirinya adalah baik hati. Dia baik dan menghargai dan mendengarkan apa yang kamu sampaikan. Jadi dia menghargai kamu dan mendengarkan apa-apa yang kamu sampaikan. Kemudian, teman yang baik itu dapat dipercaya dan mau menyampaikan kebenaran. Kebenaran tentang diri kamu tentunya, walaupun kamu sulit untuk menerimanya. Kemudian, teman yang baik itu akan mendorong kamu untuk menjadi orang yang lebih baik dan menginspirasi kamu untuk memperoleh lebih banyak di kehidupan kita ini. Nah, dan paling terpenting, seorang teman adalah, teman yang baik ya, teman yang baik adalah seseorang yang kamu suka untuk berbicara dengan dia dan menghabiskan waktu bersama. Itu yang teman baik. Dan, ini nasihat ya, kebanyakan pertemanan itu merupakan pertemanan yang positif. Tetapi, kita harus hati-hati karena ada beberapa orang yang kita pikir dia adalah teman, ternyata bisa membuat kita hidup kita lebih sulit. Artinya, dia menimbulkan masalah buat diri kita. Itu bukan teman. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.